Intro Halo sahabat inspirasi news Empat organisasi islam menuntut presiden Jokowi Dodo Untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai presiden Begitu tegas punya salah satu poin pernyataan sikap Yang disampaikan oleh empat organisasi islam Yakni Front Pemila Islam, GNPF Ulama, Persaudaran Alumni PA21 Dan HRS Center Dalam pernyataan sikap bersama ini terdapat tujuh poin Pertama, mendukung aksi buruh, mahasiswa, dan pelajar Dalam memperjuangkan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja Maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya Baik berupa mokok maupun hak untuk menyatakan pendapat Berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat Selanjutnya, menasehati dan meminta rezim Beserta seluruh lembaga dan aparat negara Untuk menghentikan kesaliman terhadap rakyat sendiri Segera membepaskan tanpa syarat Seluruh demonstran yang ditangkap Dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran Yang masih dalam tahanan Bunyi poin ketiga dalam surat pernyataan bersama Yang dikirim wasekjen PA212 Ustadz Novel Pamumin kepada kantor berita politik RML Jumat 9 Oktober Kemudian mengajak semua elemen bangsa Untuk bangkit berjuang dan menghentikan Kesaliman dengan segala daya upaya Yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman Yang dilakukan rezim Jokowi Kelima, menesak segera dikeluarkan PERPU Untuk membatalkan UU Cipta Kerja Menuntut Presiden untuk menyatakan diri mundur Atau berhenti sebagai Presiden Karena ketidakmampuan dan tidak kompeten Dalam menjalankan roda pemerintahan Tekas bunyi poin keenam Terakhir menuntut partai politik Pendukung pengesahan UU Cipta Kerja Untuk segera memubarkan diri Karena telah menjadi kepanjang tangan Kepentingan cukong asing dan asing Daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat Surat pernyataan sikap bersama ini Ditandatangani oleh Ketua Umum FBI G.Y.J. Ahmad Sobri Lubis Ketua Umum GNPF Ulama Ustadz Yusuf Martak Ketua PA212 Ustadz Selamat Ma'alif Direktur HRS Center Abdul Kher Ramadhan Surat pernyataan bersama ini Juga ditandatangani oleh Imam Besar Habibli Zik Zihab Sebagai pihak yang mengetahui